Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SKM skm11 ini homasnya jisok ya mirip jisok adventure yang harganya puluhan juta tapi ini paling ratusan ribu doang sih harganya ini lampu nyala lampunya kasusnya yang terjadi digitalnya nyala masih digital nyala ya jam 9.55 detik masih ada tanggal 5 hari Sabtu sama masih yang jadi masalah adalah detik jadi ada juga jaman bujam digital sama jam eh analog nah jam analognya mati detiknya mati ini biasanya sih baterai kalau jam-jam gini tuh biasanya baterai datang lama baterainya nah ini agak ribet ini kita coba bisa tidak ya pakai kunci ini begini nih udah paling kecil ba kan kecil kecil dikirim wah nggak berhasil tak bisa gimana caranya ini udah lengkap nih ukurannya aneh dia tidak berhasil bismillah percobaan kedua tadi nggak berhasil pakai yang ini mudah-mudahan ada yang cocoknya harusnya yang ini pas alhamdulillah supaya gampang kita cabut aja saja ya kita pakai ini ini pas tadi percobaan pertama ke tadi kita gagal sekarang berhasil saya belum pernah bongkar ini ya ini berbongkar sekarang Hai kita berapa lama nih bongkar ini ini bener kan kemarin ya apa mencangin ini ini mencangin apa orang kedua orang ini ya 14 14 15 15 16 16 18 20 agak susah dulu ya susah nih kenapa ya coba dia motor ini oke coba kita coba dulu kenal sih jadi jam ini yang analognya mati ya jadi di video sebelumnya udah ada nih jam detiknya jam digitalnya hidup yang mati analog ya dia ada 2x ada 2 waktu ternyata susah juga susah juga ditambah harus direkam ini kok ini gak bisa sih kendera lama banget kita harus copot ini dulu nih copot ini 2 ini baru nanti copot ininya langsung pakai baut biasanya nih model-model gini cuman kalau g-shock saya pernah bongkar cuman yang model begini jadi gak ada ini ini wing wingnya ini gak ada kalau ada wingnya gini agak ribetnya disitu pakai wingnya ini lama juga eh gak kelihatan di kamera eh gak kelihatan di kamera ya kuncinya ini gak enggak punya kunci yang enak gitu kalau yang turut nah itu anak pakai masing nanti kita berupaya susah kayaknya nih ya nih gak kendalkan udah dari tadi oh udah ada tuh oh berhasil ya cuman dia lumayan lama tapi ini udah 4 menit kita nih ini udah mulai kebuka nah ini baru pakai baut lebih gampang itu kebuka ininya lama ya memang butuh sabaran beberapa jam susah bukannya cukup pegal juga juga aku bukannya ya aku aku kelihatan kamera Oh selama dan udah cakep kan tuh tapi nih bakalan lama ya Nggak tahu nanti videonya kita cut aja ya kita edit karena ini lama banget saya bongkar ini pelan-pelan harus supaya nggak rusak ya pelan-pelan bongkar ini keker banget nih cakep tuh wih pelanannya gede atau buat anak sekolah tangannya gede cakep ini masih ada plastiknya tuh jadi masih baru sebenarnya cuman baterainya sudah habis duluan baik nanti kita lihat dalamnya kalau sudah jadi ya baik Bismillah akhirnya copot juga dengan lumayan susah payah ya ini jadi sebenarnya dikendorkan dengan ini itu nggak bisa kendor terus jadi harus dicongkel pakai obeng congkel dia sekarang ini sudah seperti ini ini belum dibongkar ya kita pinggirkan dulu baik ini dia semuanya sepertinya ini butuh eh obeng cocok nggak nih ah cocok jam ini nanti air ya saya pernah pakai sebentar sih belum lama pakai-pake ini karena gede banget seri enak-pake ini langsung ke dorong luar ya unik sekali nih tuh bentuknya seperti ini langsung bulan luar nih buat speakernya ini nyaman ya ini baterainya segede gini nggak punya kita baterai ini ini bentuknya disini tertulisnya SR626S W kok kodenya Oh ada CR2025 tahan lama itu yang tahan lama ini kayaknya yang tahan lama nih kalau dia ngedorong ini ini kayaknya CR2025 nya yang digital yang ini kayaknya pakenya pake yang CRSW jadi seharusnya bisa dimana letak baterai CRSW nya itu lindungi pakai baut cukup rapi kalau gini kita buka jamnya kalau buka jamnya nih ada boton ya kita harus beginikan nah gitu caranya satu-satu cara untuk melepas yang ada button yaitu ini botonnya dicapet dulu disini ini model model mesinnya cakep nih dia beda dari yang biasa ya cukup beda dan merapih kalau bisa dilihat ini ada batang disini juga soalnya untuk batang cahaya nah kita coba dulu eh masuk lagi dia ini ada spring bar ini ada gas nah ini buat anti airnya nih karet spring bar bukan spring bar namanya itu spring bar yang di ya apa namanya ya karet karet water systemnya tuh eh segelah ih 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 salah aku melakukan kesalahan sodara-sodara nah ini dari sini yang ketahannya buttonnya belum lepas dari sini Astagfirullah ternyata lupa dia ada ini Astagfirullahaladzim kita terlupa kita melupakan satu hal nah ini agak susah nih karena dia pakai ini ingetnya jisok aja kalau jisok langsung dari sini karena jisok nggak pakai button eh nggak pakai ini eh nggak kelihatan kamera dari tadi ya ini dia jadi di sini ya nggak kelihatan kamera dari tadi nggak kelihatan kamera ternyata ohohooi Datang ini ini ke-d arri ya harus di push nah ini ada ada ini tulisan push pencet jadi untuk ngelepas mesinnya ini kita harus lepas ya karena bentuknya seperti ini sepertinya kita harus lepas apa gak usah dilepas kalau gak usah dilepas kita bongkar mesin bongkar ini untuk baterainya kita coba aja deh coba gak usah dilepas kita copotin ini aja eh penasaran ya kayaknya mesti dicopot ini ini kalau mau nyopot ini kan kalau nyopot baton-baton ini mah gampang tinggal congkel-congkel ini masih hidup kok semuanya nih tuh masih berfungsi dengan baik dan tidak ada gak ada masalah ya pas kisi pas untuk pasang baterainya ini saya belum pernah ini memang baterai model begini udah kita bongkar saja berarti kalau jam SKM ya gini ya uh kecil banget jadi bisa buat eksperimen bongkar kalau jam jisok ngeri harganya mahal tapi lebih simpel sebenarnya jam jisok itu atau untuk ganti baterai saya beli jam jisok 7 tahun belum ganti baterai jadi belum pernah bongkar untuk ganti baterai jisok 7 tahun belum pernah ganti baterai kesio bisa sampai 10 tahun ini kayaknya udah mesti bisa diangkat ini nah perhatikan ya ini dia ini sudah bisa diangkat ya kayaknya sih memang harus dikeluarin deh kalau kita harus keluarin juga kita harus push lebih enak emang harus dikeluarin kita push ini dan kita tarik ini 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 dicopot dulu itu jadi copotnya ini di push disini tekan kenceng sambil terus ditarik bersamaan nah kalau udah gitu udah gampang ini ini direkam ini nah ini dia bentuknya bentuknya gini ya tuh buci ya yang begini ya oke ini ada yang mati begini karena jam baterainya tadi udah kendor baterainya tadi udah kendor kan udah kita copot begini jadi dia mulai kendor uh 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 Selamat menikmati 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 ini mesti peralahan nah dia ada sanggupan disitu kan baik alhamdulillah sekarang ini pegangnya mesti dari atas bawah gini ya karena nanti ini cocok kita pasang mesin jam jadi ini ya mesin jam masih ingat bentuknya gini ya sudah dan klub sudah kepasang baterainya oh iya oke eh tegankan ini gak pas dulu oke 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 nah oke sudah ini nanti baterainya kita pasang nih dia ada ini buat leken kita pasang bautnya aja dulu nih jangan hilang ya jangan lupa Oke enggak usah kenceng-kenceng dulu yang penting udah masuk dulu ke situ kita kenakan Pinset Ya Oke Kita masukin dulu pokoknya Kita gunakan Pinset Lebih mudah makro ingat amatir ini Ya seharusnya Disini ada tatakan lembut ya Karena untuk ini nih Makanya enggak ditaruh di bawah sini Kalau ketekan-tekan nanti rusak ininya nih Oke dipegang ditahan Harusnya ada busa lembut Busa lembut Nah seperti ini bisa nih Tapi takutnya udah ketekan gak ya Ini busa lembut Tak kisah sudah kepasang semua sekarang kita kencangin dulu ya SM sudah kencangin sudah oke sudah semua kita kelupakan satu hal satu hal itu adalah ini seharusnya ini tidak dipasang dulu lupa kenapa ini nanti untuk masang baterai baik ini sekarang kita pasang baterainya ini kasih penahan dulu disini ya sudah pasang baterai CR nah gini kan jadi posisinya lalu dipasang disini oh dia kan kunci gini ya nah ini kunci gini kan ini berarti ngunci dari sini ini dia mengunci seperti itu memang akan mental ya kita harus tahan sedikit dia akan ngunci dari sini nah tahan nah setelah itu baru kita masukkan yang ini tadi pakai pin set ya kita lihat nyala gak nih nyala gak nih walhamdulillah nyala ya jadi ini jam ini alarm nih jadi ini masih bentuk alarm ini sudah dipencekkan belum berfungsi ya udah tuh berfungsi ya stopwatch nanti kita atur kita pasang dulu lah oke sekarang jam berapa nih jam 10 kita pasang kembali disini kalau kotor ini bisa sekali bersihkan tapi ini bersih ini bisa dicuci nih pakai air cuci kalau mau atau dilap-lap pakai tisu basah tapi ini bersih sih gak terlalu kotor ya teman ada putih-putih ini ini tuh di atas biasanya harus pas nah ini ada button-buttonnya ini harus dipaskan nah gampang sih nah kita cek fungsi button eh gak bisa kalau udah ini button-buttonnya kesini ini button-buttonnya kesini kita cek ini banyak lah ya itu tadi alarm oh ada bermasalah oh ini bisa stopwatch oke bisa ya ini ini button-buttonnya kesini oh 24 jam ya 12.00 ini jamnya masih gak umur ini untuk apa ya riset oh riset stopwatch tadi kalau ini lampunya tuh lihat tuh lampu ya ini jamnya disini tetap lampu ini pencetan ini ini juga untuk lampu tuh sama jadi semua fungsi button sudah berfungsi ya perhatikan ini lampunya disini tuh nyala dipastikan itu semua sudah jangan lupa ini ada masih satu kita tinggal masukkan aja perlahan dia akan ter terus nah jadi kondisinya harus standar kita coba untuk nah bergerak ya berarti benar nah habis ini kita rapikan dulu baru kita setting oke kita pasang dulu ini dia ini eksperimen saya ini posisinya harus sama dengan baterai ini karena dia berkaitan dengan bunyi kalau anda salah saya gitu coba enggak 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 bunyi kalau begini enggak bunyi eh bunyi berarti ini bunyi dari sini oke berarti aman ini ini harus pas kalau enggak pas nanti enggak bunyi itu taruh di bawah gini udah ditekan enggak apa-apa ya karena casingnya kuat ini harus ditekan karena itu lanjut melembung gitu tekan kita kencangkan dulu kalau kencang-kencang dulu ya jadi kalau melesang umurnya itu masuk dulu kita langsung kencang tapi harus yang penting sudah masuk dulu ih bismillah bismillah ah harus sabar memang iya inilah bukan pakar jam bukan pakar jam ya apa sebutnya amatir kalau suka bongkar-bongkar beli jam SKM harganya murah-murah jadi bongkar-bongkar minimal bongkar jam saya pernah perbaikin eh kebongkar kebongkar semua jamnya analog tuh mau pasang baterai sama itunya copot apa dialnya itu angka-angkanya pada copot cukup lama kalau itu oke mereknya sama SKM nah kencangnya sekarang ya alhamdulillah jadi jamnya jam berapa sekarang 11 kita atur dulu jam 11 11 pas ya 11 lewat 5 udah nanti jam ininya sunday salah nih sunday ini belum panjang 24 jam kita ganti nah itu hari oke itu detik oh salah salah itu benar alarm stopwatch nah ini ganti jam sini itu jamnya karena ini 24 jam perhatikan disini ya ini 24 jam berarti eh gak ada masalah sih karena kan tinggal ini jam 11 jam 11 oke kita pencet bawah ini menit menitnya 6 ini 8 ya tadi gak bisa ini beda dikit tadi ini yang atas ini ya pencetnya 6 6 6 pas oke menjak riset lagi apa yang kurang ini ini sunday kan salah ini tanggal tanggal kan nah tanggal kita sekarang sekarang tanggal 5 oke riset lagi udah kah bulan bulan 3 oke jadi disini ya ini tanggal ini bulan tahunnya ada sekarang hari monday tuesday wednesday tuesday friday saturday oke sudah riset tes selesai udah suset tinggal pencet aja udah jadi ya sesuai dengan yang berhasil jadi astagfirullahaladzim kita kelupaan apa ini dia ini penting ini untuk water resistennya kita bongkar aja lagi ya kita bongkar ini ini doang untung ketinggalan cuma itu karet karet itu penting karena karetnya itu supaya dia menghalau air tidak masuk ke dalam mesin jam jadi jangan sampai tidak dipasang kita angkat pelan pelan nah ini ini penting ini saya biasanya sih gak pernah dicopet dari jamnya ini pas kalau bongkar jadi tadi dicopet jadi kelupaan ya dipasang dia menahan air supaya gak masuk ke dalam mesin oke sudah sekarang baru dipasang ya ternyata yang gak bisa ya harus dicopet dulu semua itu nah kita harus perhatikan ya belajar dari kesalahan kesalahannya kesalahannya ada spot yang belum kepasang tapi gak apa-apa oke kalau coba-coba mau coba-coba bongkar jam beli jamnya yang murah-murah buat ngisi waktu cukup lama yang video ini 39 menit sudah cukup lama ini ganti jam yang cukup lama nih biasanya yang lain coba oh tidak kemana itu oh tidak gak ada baut itu kemana bautnya bautnya mental saudara-saudara nah ini dia untuk ketemu ini baut ini gak punya cadangan ini tapi yang jual jangan dekat dengan anak-anak kecil karena nanti kalau hilang resak ini baterai-baterai bekas berarti saya sudah ganti 4 jam video-video tadi ada ntar ya gak tau cara posting gimana nanti saya kurang pintar edit nah ini yang cukup lama nih gantinya bisa dibersihkan dulu mungkin ini agak sedikit kotor pakai tisu basah bagi tisu basah dong tolong ya tisu basah sudah 40 menit lumayan sabar ya tunggu kita tisu basah terima kasih kita pasang itu dulu ini dibersihkan dulu ya ada peti-petinya nih tuh yang bersih pakai tisu basah atau mau dicuci juga bisa menambah lagi nanti dicuci kalau gak terlalu kotor sih begini aja ya tapi kalau kotor banget cuci ini karena jamnya jarang saya pakai ini saya beli terus jarang saya pakai jadinya gak terlalu kotor sekarang kita pasang ini gak kotor ini masangnya cukup mudah tinggal tuh masukin situ ini wingnya kalau gak salah ini namanya wing kalau di jam ini untuk supaya nyaman di tangan karena kalau jam gede begini harus pakai ini masukin nah tinggal ditekan gitu aja dah ya udah oke oke gitu udah 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 bisa tambah keceng tokohnya kayak ini ini empuk ya karet tidak akan merusak pacangnya korea ini bersini itu eh ini digunakan untuk paling kecilnya untuk strap kita kencangkan lagi dengan ini saya nggak tahu ini bermanfaat banget ya buat kencangin karena tadi waktu membuka ini berkali-kali muter-muter begini tuh ternyata enggak kebuka-buka ah dicongkel masih pakai obem baru kebuka mungkin lama tadi video yang tadi tuh pas membuka ini udah berkali-kali ini sengaja natural videonya nanti bisa di-edit ya yang edit-edit anak saya biasanya alhamdulillah jadi jam yang sudah mati hidup lagi sekarang di tangan gimana ini dia sing wah gede banget ya mantap naik motor naik sepeda nanti goncang ini nanti goncang kuat tapi jangan disambil sama jisok lah kalau jisok tuh keren banget saya ada jam jisok yang gede tapi ini masih lebih gede nah ini jam jisok jisok original dari belinya ini beli lebih dulu dibandingkan ini ini beli waktu beli ini saya uji coba jisok ini saya pakai tidur saya pakai pergi saya masih kotor tuh udah saya banting dari rumah saya lantai dua saya banting dong enggak cuman di jatuhin saya banting berkali-kali dari lantai dua terus saya rendem pakai air panas airnya direbus terus saya masukin kulkas jadi es batu saya hancurin es batunya jamnya masih hidup terus saya pernah pergi waktu umroh ke Turki ya ini dibawa kondisi dingin dia hanya berembun ya perbedaan cuaca yang di Indonesia sama disana jadinya berembun terus saya bersihin bisa bersihin ini gampang tuh ini pernah saya bongkar juga jadi dia nggak ada ininya tadi ini sayap di sini nih kalau ini nggak ada yang ada sayap ini memang model yang ini lebih gede coba sama deh kita ukur ya sama atau tidak ini jisok kita ukur ini tujuh tahun ini kalau nggak salah jam ini usianya udah dua ya sekarang ini ukurannya itu apa sih millimeter oh ini inch ganteng-ganteng kita pakainya millimeter oke nah ini 50 ya nah disini baterainnya cukup ini cukup-cukup ini 52 52 jadi cukup gede nih ininya 28 jadi 51 tadi berapa ini 52 ya ini 52 ini 56 lebar ini 56 lebar ini ini 52 sini 53 ini tadi berapa ini 53 ya 53 ya 53 ya gede 50 ini lebih gede sedikit ukurannya Kalau ini saya belum pernah Ngebongkar Pernah berembun sampai parah Saya bawa ke jisok resminya Karena masih garansi Sama dia dibersihin Terus mesinnya disetel ulang Waktu pulang dari umroh hancur Bukan hancur Maksudnya berembun Diturki pas lagi dihin banget Tapi masih hidup Gak pernah ganti jam Sudah Kalau gak salah 5 tahun ini 5 tahun atau 7 tahun ini Ini banyak baret-baret Karena saya banting-banting ini Uji coba pertama kali Pengen tau beli jisok Ini belinya dulu 2 juta ini dulu Ini Wah udah disiksa abis dah Pokoknya nih jam Enak dipakainya Sampai sekarang gak pernah ganti Terus strapnya juga sama ini beda ya Strapnya lebih enak ini tentu Jauh Kalau ini kasar Kemungkinan ini Kalau dipakai terus Memang sekitar 2 tahunan Setahunan lah ini patah ini Kalau ini ya Kalau ini saya udah pake setiap hari Selama 3 tahun terakhir Saya pake gak pernah ganti-ganti Pake ini Keliling Indonesia Waktu dakwah Rukiya Sorry ya Pakainya ini terus Beli ini Enak banget nih dipakainya Ya kena air Mandi di laut Dimana Pake ini kuat Kalau mau kuat Dan kuat Beli jisok RG nya mahal emang Jisok Tapi kuat Baik demikian Videonya Semoga bermanfaat SKM Dia pake 2 mesin Semoga bermanfaat Bagi yang suka hobi jam Bongkar jam itu Kita sama-sama bongkar jam Tadi Ya Selamat mencoba Selamat bongkar jam sendiri Beli baterai Baterai ini SR626SW Beli ini 377 Ya beli Merak Sony Kalau merk ini Paling bertahan 6 bulan Sampai 1 1 tahun Kalau gak salah Ada lagi Yang paling lama Bisa sampai 2 tahunan Renata Kalau gak salah mereknya Lebih mahal Tapi dia jualnya Satuan Kalau ini Bisa 1 strip Tadi Udah habis 4 Tadi habis 4 Sini ya Murah Cari aja Di Marketplace Saya punya ini Sama saya punya Yang ini Agak gede LR1130 Tapi belum pernah dipake Ternyata ini Jarang dipake nih Model LR1130 Paling banyak Modelnya SR626SW Baik sekian video ini Cukup lama Kita hampir 50 menit 1 jam Ngebongkar jam SKM ini Untuk ganti Baterai analognya Dan sudah mendekati Zuhur ya Siap-siap Mandi Zuhur Kita berangkat Ke masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bar resort Barokatuh Assalamualaikum selamat menikmati